Selamat datang di channel resmi RK Official Store Kali ini kita akan bahas lengkap secondary Sony Xperia XZ1 Compact Versi Jepang, doku modan warna yang warna silver Jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita cek Tentunya handphone ini bisa anda dapatkan di kami di RK Official Store Dengan harga cara order yang sudah kita cantumkan di dalam deskripsi kita Jadi silahkan anda klik untuk deskripsinya Pada intinya ada percayaan dengan kami, silahkan order Kalau anda masih ragu dengan kami, anda bisa pantau dulu saja Dari Youtube, Instagram, dan grup Facebook Seperti biasa, dalam sesi bahas lengkap ada 4 segmen Spesifikasi, kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan Tapi kita akan jelaskan dulu kondisi fisik, kelengkapan, dan lain sebagainya Dikarenakan ini adalah barang second, bukan barang baru Kondisi fisik atau kemurusannya rata-rata dari 95% sampai dengan di 98% Seperti yang anda perhatikan di dalam video ini Sedangkan untuk kelengkapannya, anda bisa beli dalam varian batangan atau full set Tergantung dari anda, mau batangan seperti apa, full set seperti apa Nah harganya silahkan anda confirmasi langsung aja kepada adminan rem maupun keseles utama Nah untuk kalau batangan, contohnya cuma dapat HP doang Seperti ini Sedangkan untuk full set, anda bisa mendapatkan lagi 2 saja hands free Tapi full setnya, kategorinya itu bukan original Hanya sebagai pemanis atau pelengkap saja Dan handphonenya tetap original dong Dan handphonenya bisa kita analisa dari sini Handphonenya masih second original, bukan rekondisi Perhatikan angkanya untuk tes pressure sensornya Perhatikan angka 1008, digit angka 8-nya Kita tekan, akan naik Nah, lebih detail, masalah pressure sensor itu naik gaknya Dan menjadi acuan buat anti air gaknya, silahkan anda klik di atas ini ya Kita sudah buatkan videonya kok Oke langsung aja kita masuk ke dalam segmen pertama Spesifikasi singkat dari Sony Xperia XZ1 Compact Layar dari Sony Xperia XZ1 Compact berukuran sebesar 4,6 inci Nah dari sini, kesini, 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 dan kesini Nah layarnya memang belum jaman tipikal jaman sekarang ya Belum full view display karena resionnya juga masih di 16 banding 9 Masih tipikal jadul lah Tapi dia mempunyai yaitu ada beberapa perbedaan dengan layar-layar pada handphone lain Nah dia ditanamkan dengan fitur yang dimana Sony menyebutnya X-Reality Engine dan 3-Luminous Display Kalau secara gampangnya adalah kualitas dari layar yang dihasilkan begitu nyaman, safety dan pokoknya kualitasnya bagus Begitulah ya Untuk kamera depan punya resolusi di 8MP dan ini adalah wujud kamera depannya Support pula dengan adanya fitur Wide Angle Jadi kamera depannya ada Wide Angle-nya Makanya untuk konturnya atau bentuknya ini lebih gede daripada kamera Sony pada bumunya ya Kemudian kamera belakang punya resolusi di 19MP Dilengkapi dengan LED Flash Dan turun ke bawah, disini ada sektor baterai Tipikalnya baterai tanam atau non-removable dengan kapasitas di 2700mAh Nah di sektor sebelah kanan disini juga adanya sektor fingerprint alias di jari Turun ke bawah, disini ada USB-nya USB-nya sudah TFC loh Nah sudah TFC Dan support pula dengan adanya fitur Fast Charging Nah sekarang kita akan coba bagaimana responsifitas dari fingerprint Walaupun memang agak susah karena tangan kita basah Kita akan coba bersihkan dulu menggunakan tisu Ya saya akan bersihkan dulu Oke kemudian tangan dan responsifitasnya Anda bisa perhatikan disini Kita kunci Memang masih zaman dulu juga nih tipikannya Artinya kalau kita sentuh seperti ini nggak mau Jadi harus ditekan dulu sekali Sampai terbuka seperti ini Terkunci seperti ini polanya baru Nah begitu responsifitasnya Atau tekan lama Tekan lama langsung buka Nah tekan seperti ini langsung ngebuka Jadi menurut kami cukup responsif sebenarnya Kalau tangan Anda kering Tapi kalau basah memang ya agak-agak sabar lah ya Terus kita akan lihat untuk internal RAM dan sebagainya RAM dari Sony Xperia XZ1 Compact Yaitu sebesar di 4GB Ini Anda perhatikan 4GB-nya pasti tidak akan selalu real ya Sebuah smartphone ya 4GB-nya yaitu menyisakan di 3,9GB Tapi ya nggak begitu parah lah 3,9 masih wajar Kemudian rata-rata digunakan sistem 63% Free-nya atau bebasnya 1,4 Rata-rata di 1,4 sampai dengan di 1,5-an lah Untuk internal dari Sony Xperia XZ1 Compact Yaitu sebesar di 32GB Bisa kita lihat disini Pengaturan, penyimpanan Nah disini Kita tunggu sejenak Bersabar dulu Internal-nya itu sebesar di 32GB Memang real-nya itu sebesar di 27-an lah ya Tapi masih terbilang wajar Karena banyak juga brand Android ya Rata-rata 32GB internal 32GB-nya maksud kami Hanya menyisakan di 23GB Kembalikannya Nah ini masih terbilang lumayan banyak tuh 27-an lah ya 27GB Dan tenang aja Ini juga bisa ada external kok Artinya bisa ada ekspansi Kalau Anda ingin menggunakan external memory Kita lihat sekarang tentang ponselnya Karena versi Jepang Dokomo Wajib dan harus seperti ini Yaitu di SO02K Untuk nama perangkatnya Kalau berubah atau berbeda dengan ini Nama perangkatnya Artinya sudah diganti room-nya Dan hati-hati Kalau room gaori itu Bisa beberapa fitur Tidak akan berfungsi Bisa Anda perhatikan juga Dalam belakangnya ya Case belakangnya Perhatikan juga disini ada keterangannya SO02K Kayaknya kurang jelas nih Kita perjelas lagi disini Tuh Anda bisa perhatikan SO02K Kelihatan ya Nah sama persis dengan yang ada Di tentang ponselnya dia Nah disini tadi SO02K Sedangkan untuk prosesor yang digunakan Di Sony Xperia XZ1 Compact Dia menggunakan Snapdragon 835 Speednya di 2.45 dan 1.9 GHz Sedangkan untuk Androidnya Versinya mentok di Android Pie Atau Android 9 Mentok disini ya Kalau yang belum mentok Bisa di update kok Tenang aja Tunggu aja verifikasi atau notifikasi Dari dokumu Samsung XZ1 Compact ya Sedangkan untuk semuanya Kita sudah coba Ini secara singkat untuk spesifikasi Kita akan coba untuk kamera Karena nggak akan afdol Kalau kita belum Bahas lengkap tentang kameranya Bagaimana hasilnya Langsung aja saya akan selfie dulu Menggunakan kamera depan Dengan resolusi di 8MP Dilengkapi Ultra Wide Angle Saya akan selfie dulu Saya akan selfie Oke yang pertama Saya akan foto dengan Menggunakan lensa biasa Tanpa Wide Anglenya Satu dua tiga Kok agak kuning ya Nanti kita analisa bersama-sama Terus kita akan menggunakan Ultra Wide Oh kebalik Tadi yang Ultra Wide sekarang nggak Nggak apa-apa lah ya Sekarang kamera belakang Dengan resolusi di 19MP Saya akan jepretkan Sebuah yang ada apa aja Disini Kita akan jepretkan Resolusinya yaitu Di 19MP Kamera belakangnya Oke Dan sekarang kita analisa bersama-sama Di kamera depan dulu aja ya Kamera depan dulu Ini yang tanpa menggunakan Kita perhatikan dulu aja Tanpa menggunakan Wide Angle Kemudian ini yang menggunakan Wide Angle Wow Lupain jauh ya Jadi memang bisa untuk foto bersama-sama keluarga Teman-teman berdekat Kerabat Jadi bisa orang banyak nih Dengan HP yang kecil mungil Bisa foto Banyak-banyak orang nih Lumayan bagus Kemudian Kamera depan ini dia Sekarang kita perhatikan satu per satu ya Satu per satu Kita coba dulu yang tanpa Wide Angle Kita zoom Secara sekilas Kalau menurut kami Emang agak guning ya Kita akan terangkan dulu Agak menguning ya Untuk hasil kameranya Jadi terlalu jujur banget nih ya Terlalu jujur Ya tuh Tuh agak guning wajah kita Karena dia memang Low lightnya Kurang maksimal pencahanya Atau Tidak pas lah Angle-angle dari sebuah Objek itu Jadi akan seperti ini Agak menguning Untuk kamera depannya Tapi kalau pas Tidak menguning seperti ini Kemudian Kita coba lihat Yang Wide Angle Kalau ini malah agak hitam Malah tidak guning lagi nih Jadi sebenarnya Noise Di sini yang paling banyak Untuk pecah sih Tidak Noise yang banyak ya Tuh Kalau kita zoom sih Kategorinya tidak pecah Tapi noise-nya Yang banyak Noise-nya Tapi terbilang detailnya bagus Detailnya tajam Bagus Karena memang Sony itu Memang menangnya disitu Yaitu real ya Kualitas real Dan Anda perhatikan Gambarnya ini hampir Menyerupai objek aslinya Sama persis Tidak ada bedanya ya Itu memang kelebihan dari Sony Dan punya kekurangan juga Kalau dibandingkan dengan Kamera zaman sekarang Ya kalah lah Jadi kualitas untuk kamera depan Menurut kami terbilang ya Kalau dalam kategori setara Dengan dia 8MP Ini terbilang lumayan bagus Kita bicara dengan yang sama Yang berbandingan sama-sama 8MP Ini termasuk di Lumayan bagus Kemudian sekarang Kita akan lihat Kamera belakang dengan resolusi Di 19MP Kita akan perhatikan Kita zoom Disini ada air ya Memang itu ada air Baru kita ambil dari kulkas Jadi kelihatan juga Lumayan detail airnya Tapi memang agak blur Kalau kita zoom mentok Kita buatkan segini aja Biar kelihatan airnya Tuh Anda perhatikan Tuh kelihatan ya Tuh air-airnya Dan warnanya Real juga Memang disitulah natural banget Kalau Sony ini Kalau kita bicara masalah natural Nah menurut kami Untuk kamera belakangnya Terbilang di Lumayan bagus juga Kenapa? Karena masih banyak foto Dengan hasil lebih bagus Daripada ini Di tahun 2020 ini Dengan menggunakan smartphone Yang Uh ala-ala Zaman sekarang ini Lebih dahsyat lagi Untuk masalah kamera Tapi Hanya tanda poinnya Tanda kutipnya Masalah kamera aja ya Nanti ada Kalau kita bahas Kelebihan Sony lagi Masalah Videonya Ini adalah menurut kami ya Kamera belakang lumayan bagus Kamera depan lumayan bagus Kenapa demikian? Karena kita berbandingkan Dengan yang setara dengan dia Dengan resolusi sama-sama 8MP Sama-sama di 19MP Ini yang menurut kami Kalau menurut anda Silahkan komentar Masuk aja disini Masukkan dalam komentar Menurut perhatian Atau menurut Menurut pendapat anda ya Nah sekarang kita masuk aja Kedalam segmen berikutnya Kelebihan apa yang dimiliki Dari Sony Xperia XZ1 Compact Kelebihan yang pertama Kalau menurut kami Adalah dari desain Desainnya memang Kalau menurut Mungkin bagian orang Adalah kembali kepada selera Tapi kalau menurut kami Menurut kami Desainnya yang begitu unik lah ya Dan memang tidak lekang oleh waktu Sampai kapan pun Menurut kami masih terbilang Kesannya itu elegan Ya tidak akan berubah Mulai dari dulu Padahal XZ1 Compact Sudah lama banget Dan sampai sekarang Di tahun 2020 Menurut kami masih oke-oke aja Desainnya Yang kedua Durability Bahan Bahannya tebal Apalagi ini terbuka dari metal Bawah sini sama bawah sini Walaupun memang Tidak dilengkapi dengan full metal Tapi Ini mempunyai durability Yang cukup tebal Dari LCD nya juga tebal Anda perhatikan lubangnya Cuma lumayan dalam Disini ya Lumayan dalam tuh Lubang touchscreen nya Kemudian Di samping itu pula Ditambah lagi dengan Disini metal Disini metal Disini memang plastik Tapi tadi ya itu Ketebalannya benar-benar tebal Menurut kami Makanya durability nya kokoh Kemudian yang ketiga Yaitu dari sektor USB nya sudah support Type C Sudah support type C Dan fast charging pula Yang keempat Atau berikutnya yaitu Video Bukan kamera ya Kalau kamera memang Ya lumayan-lumayan saja Tapi kualitas video Sony mempunyai Keunggulan yang Menurut kami Belum ada yang bisa Menandinginya Kenapa? Yang pertama Di Sony Xperia SZ1 Compact ini Resolusi untuk Perekaman video Sampai dengan 4K Resolusinya Kemudian disamping itu pula Ada beberapa kelebihan Yang jarang banget Dimiliki di handphone lain Pada saat kita merekam video Contoh seperti ini Kita akan praktekkan dulu Kita ambil aja Objek yang ada Kita menggunakan objek misal Sekarang kita akan Fokuskan kepada belakang Fokus ke belakang sini Objek ini Anda perhatikan Dia akan fokus ke sini Kemudian Setelah ada objek baru Yang masuk Dia akan fokus Kepada objek baru tersebut Perpindahan Perpindahan fokus Dari objek A Ke objek B Ini terjadinya sangat semut Tuh warnanya real banget Natural Dan semut Tuh Sana Kesini Tidak ada kejut-kejut Suut-suut kejut Tidak ada satar-satar Seperti itu Tidak ada kejut-kejutan Kalau di handphone lain Anda bisa coba sendiri Di handphone Anda Menggunakan brand apapun Coba aja sendiri Dan warnanya benar-benar Uh natural banget Kemudian Di samping itu juga Kelebihan dari videonya Padahal kita gerakan Seperti ini Contoh ada objek Objeknya bergerak Itu untuk Kedip-kedipan layarnya Sangat minimalis banget Di Sony Kalau di banding lain banyak Nah lebih detail Masalah kelebihan ini Sony Xperia yang menurut kami Jarang atau langka banget Di handphone lain Anda bisa klik di atas ini Sudah kita buatkan juga Perihal videonya Nah kemudian kita lanjut Next buat kelebihan berikutnya Yaitu di jaringannya Ini yang terkait Masalah jaringan Sebagai acuanya adalah Yang versi Dukomo saja Dimana jaringannya Support dengan adanya Sampai di mentok Di 4G Plus Anda bisa perhatikan disini Saya akan zoom dulu Tuh Sampai di 4G Plus Kita screenshot ya Beberapa menit yang lalu Karena jaringan untuk telekomsel Disini lumayan jelek Anda perhatikan disini Itu adalah kelebihan-kelebihan Menurut versi RK Official Store Sekarang kita beranjak Untuk next berikutnya Tentang kekurangan dari Sony Xperia XZ1 Compact Kekurangannya Menurut kami Yang pertama adalah Masalah SIM card juga Bukan SIM card ya Sorry sorry Masalah SIM ya Bukan SIM card Masalah SIM karena Hanya support dengan Single SIM Artinya Kalau Anda menggunakan dual SIM Harus menggunakan 2 HP Jadi kemana-mana agak ribet nih Bahwa 2 HP Bahkan lebih ya Kalau Anda menggunakan handphone banyak Nah karena Ini tidak bisa support Dengan dual SIM Hanya single SIM Karena memang versi Jepang Itu adalah suatu kekurangan Kalau menurut kami Karena kami suka dengan Yang dual SIM ya Kemudian di samping itu Kekurangan berikutnya Adalah dari sektor baterai Baterainya Bukan boros sih Bukan Kalau bicara boros enggak Karena memang wajar aja 2700 Tapi kurang gede Dipasihin dikit lah ya 3000 lah gitu Ini akan kenapa Alasannya kami ada alasannya Karena HP ini Paling sering kita gunakan Karena apa Banyak sekali fitur X-Reality Engine 3-Luminous Display Di layarnya Yang berfungsi secara baik Di mata kita Kemudian buat nonton juga enak Layarnya benar-benar Sepen kece Artinya itu benar-benar natural Ingin banget kita menggunakan Dalam durasi lama Kemudian di sampingnya juga Ada fitur-fitur Dari videonya Bukan foto ya Videonya Kita merekam-rekam video Yang benar-benar disupport Dengan adanya tambah pula Ada mode-mode lain Misalkan ada Through motion ya Efek ER Dan sebagainya Ini membuat kita akan Semakin sering menyentuh Menggunakan HP ini Jadi dalam artian 2700 menurut kami Kurang gede lah ya Gak sesuai dengan kelebihan fiturnya disini Dengan baterai kurang gede 2700 Ini menurut versi kami aja Kemudian itu aja sih Menurut kami Kurangan dan kelebihannya Dan sekarang kita masuk Dalam segmen Kesimpulan Kesimpulannya Sony Xperia XZ1 Compact Kalau dalam kategori Worth it Sebenarnya Kembali kepada Banyak hal Budget juga pengaruh nih Kita mau bicara worth it apapun Kalau budget kita gak mencukupi Juga membazir Bukan membazir ya Artinya bukan worth it Kemudian budgetnya cukup Tapi ada beberapa fitur Yang menurut kami disini Tidak terpakai oleh kita Itu juga akan membazir Artinya juga gak worth it Jadi kembali kepada Selera dan keuangan Anda Menurut versi kami Masalah worth it gaknya ya Artinya Fungsi dalam sebuah Kebutuhan kita itu Terpenuhi oleh adanya smartphone Intinya itu terpenuhi Artinya berarti worth it Itu sih kalau menurut pandangan kami Nah sekarang Sony Xperia XZ1 Compact Paling cocok digunakan Kalangan siapa aja Paling cocok Kalau menurut kami Tidak ada palingnya Karena semua kalangan Masuk di Sony Xperia XZ1 Compact Yang pertama Kalau anak kecil Dibelikan HP ini XZ1 Compact Masih terbilang worth it Kenapa? Karena ukurannya juga enak Compact Dibawa kemana-mana Di samping itu Layarnya juga bagus Ada Triluminos Dan Extrality Jadi kalau buat nonton Dalam durasi lama Tidak begitu sakit di mata kita Beda dengan brand-brand Yang abal-abal Maaf saja Yang agak sakit di mata kita Nah itu Kemudian Di samping itu Kalau kebanding anak kecil Juga lumayan kokok Nah sekarang Untuk anak muda Bisa ditenangkan Atau di Beri ketenangan Dengan adanya Fitur-fitur video Yang videonya bisa di-ed Dan lain sebagainya Bener-bener kualitasnya Ini natural banget Tadi Anda sudah melihat Bagaimana hasil naturalnya Untuk videonya Nah contoh seperti ini aja Natural banget tuh hasilnya Jadi seakan-akan yang hobi Untuk masalah editing video ini Ini terpenuhi sih Kalau menurut kami ya Kemudian Di samping itu juga Videonya tadi Kita sedaskan Ada fitur-fitur lain Yang lumayan lah Kalau hobi anak muda Pasti tahu lah Masalah bisa digunakan dengan manual ISO Mau apapun itu Buat photographer Pokoknya untuk anak muda Menurut kami masih masuk lah Di samping itu pula Anak muda yang hobi doyan Atau eksekutif muda Buat kerja pun masih bisa disini RAM yang 4GB Internal 32 Menurut kami masih cukup Nah orang tua sekarang Orang tua Kenapa masih kami bilang juga Masih cocok Masih masuk juga Karena orang tua itu Biasanya memang tidak suka Yang kecil Tidak suka yang gede Nah dalam hal ini Kecilnya ini Bener-bener responsif Kalau masalah Misalkan kita ngetik pesan Karena orang tua itu Mungkin yang paling ribet Ngetik pesan Ya kan Kemudian Atau ngambil-ngambil menu Contoh seperti ini Nunggu klik ini Salah kesini Nah kalau ini enggak Enggak ada sama sekali kesalahan Karena memang Disini bener-bener responsif semua Tas kirinya responsif Dan enak banget nih Tas kirinya ini bener-bener beda gitu Oke itu aja sih menurut kami Intinya semua kalangan Masuk di Sony Xperia XZ1 Compact Cukup sekian Pembahasan kali ini Jangan lupa ya Bantu subscribe channel kami Agar channel kami bisa selalu berguna Bagian usaha dan bangsa Dan jangan lupa Satu hal lagi Kalau Anda mencari menu berkualitas Dengan harganya sangat patah Seperti handphone ini Dimana lagi Kalau bukan di RK Official Store Sampai ketemu dengan waktu Salam RK Official Store